Dari 11 orang yang sudah masuk rumah sakit, luka ringan dan luka berat, 3 dilaporkan bahwa tadi sore sekitar pukul 16.30 waktu Indonesia bagian Barat, 3 orangnya sudah pulang ke rumah. Jadi sisa 8 yang masih terawat, sedangkan 2 meninggal dunia. Mengenai adanya faktor bangunan ataupun bisa jadi ada faktor kelalaian, apakah polisi akan juga memanggil pihak kontraktor yang membangun gedung sekolah ini? Itu pasti, karena kepastian daripada pengungkapan ini terutama adalah mereka yang melakukan pekerjaan dan mereka yang melakukan percanaan. Dari Pemprov sendiri, bagaimana bantuan diberikan? Tidak hanya berupa materi, tapi merupakan pelayanan psikososial untuk kemudian menyembuhkan trauma yang dialami oleh para siswa ini. Saya sampaikan, sejak saya ketemu dengan tim psikososial, ada di antara mereka yang kebutuhan mediknya harus diselesaikan. Saya juga bersama Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, saya ingin pastikan bahwa yang dirawat di rumah sakit, semuanya akan ditanggung oleh pemerintah. Kemudian, kalau ada kebutuhan psikososial, maka tim psikososial terapi dari rumah sakit, itu saya ingin pastikan bahwa itu berseiring dengan tim psikososial yang tadi sudah mendampingi korban. Kemudian, saya juga sampaikan kepada Kepala Sekolah, anak-anak yang mungkin terkonfirmasi kemungkinan mereka mengalami trauma. Saya minta tolong mereka dikumpulkan. Dengan cara tertentu, tim trauma healing, trauma counseling akan bisa mendeteksi ada tidaknya trauma yang diperasakan, dialami, atau diidentifikasi dari siswa-siswi, terutama kelas 2 dan kelas 5. Terima kasih telah menonton!